Pada tahun 2021 dan 2022, pemerintah Kota Pekalongan sudah berlatih tentang sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang lebih dikenal dengan Sri Kandi. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kearsipan berbasis elektronik. Program ini sudah dilaunching oleh Kemenpan RB sehingga merupakan program dari pemerintah pusat di mana nanti seluruh kementerian lembaga negara dan pemerintah daerah akan melaksanakan sistem ini, tak terkecuali di Kota Pekalongan. Arsiparis Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Agung Cahyana mengungkapkan, melalui aplikasi ini, diharapkan di tahun 2023 dengan suasana baru di Lembaga Kearsipan Sistem Informasi, Sri Kandi bisa diimplementasikan di lingkup pemerintah Kota Pekalongan. Karena dijelaskannya aplikasi memiliki banyak manfaat, sehingga tidak perlu lagi menggunakan terlalu banyak kertas, karena juga sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Manfaat selanjutnya adalah untuk meningkatkan indeks SSPB atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Karena Sri Kandi ini dinilai arsip nasional sebagai implementasi pengawasan kearsipan eksternal. Sampai saat ini belum digunakan, jadi kita masih berlatih saja, jadi kita hanya masih berlatih di lingkupan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sudah berlatih terutama bidang asib ya. Karena kita sambil melihat di mana sisi kurangnya, seperti apa, fitur-fitur apa, bagaimana cara menggunakannya, itu masih kita pelajari lebih lanjut supaya kita tahu bagaimana, kalau nanti ada permasalahan seperti ini, bagaimana solusinya, kita tidak terlalu banyak bertanyaan ke pusat, baik ke Kominfo maupun ke asib nasional. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.